Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah Dimana subsidi BBM cuma 11 triliun 502 triliun rupiah Cuma 11 triliun Sudah sangat terlalu besar Kan tidak pernah ada statement ya Petralight dihapuskan Tidak pernah ada lho Tetapi efisiensi penggunaan Petralight harus terjadi Ini PR yang tidak tahu menau atau memang tidak tahu sama sekali Atau Bapak tidak pernah diajak rapat untuk membahas masalah BBM Untuk kalian para bajingan koruptor, penjahat, pengeruk uang rakyat Ingat, rakyat itu tidak minta kaya yang penting bisa makan Kalau kalian korupsi menggunakan uang negara dan uang rakyat Hanya menutupi gaya hidup kalian Bukan menutupi perut kalian Kurang ajar kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala rizkinya Teman-teman semua kita tahu ya Bahwasannya di tahun 2023 kemarin Pemerintah mencanangkan untuk menggantikan Pertalit dengan Pertamax Green di tahun 2024 Nah karena pemenangnya adalah Pak Prabowo Dimana keberlanjutan dari Pak Jokowi Tentu di tahun 2024 ini Akan benar-benar digantikan Pertalit dengan Pertamax Green Yang jadi masalah teman-teman semua Ada Menteri kita Pak Erick Thohir Mengatakan bahwasannya itu tidak akan terjadi Dimana Pertalit tidak akan hilang Atau tidak akan digantikan ya Dan yang masalah kedua juga teman-teman Jika memang ini benar nanti akan digantikan Harga dari Pertamax Green ini Tentu mirip-mirip dengan Pertamax yang sekarang ya Atau sama gitu ya Sekitar 13 ribuan Nah ini sungguh sangat berat juga lah Kalau menurut masyarakat yang di bawah rata-rata Ekonominya gitu ya Menengah ke bawah gitu Dengan harga seperti itu Dengan harga segitu 100 ribu itu tidak mendapatkan 10 liter Melainkan mendapatkan berapa liter tuh Kacenya jaraknya tentu jauh ya Dan ini membuat beban juga untuk masyarakat kita Yang akhirnya nanti banyak yang protes juga ya teman-teman semua Lalu menurut kalian Bagaimana dengan ketidakadaan Pertalit Digantikan dengan Pertamax Green Apakah itu membuat kalian lebih lega Karena katanya polusi itu akan semakin menurun Dengan adanya Pertamax Green Atau justru kita empot-empotan Karena dompetnya tipis Kita lihat videonya Subsidi terhadap BBM Itu sudah sangat terlalu besar Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah Negara manapun gak akan kuat menyangga Subsidi sebesar itu Saya tidak menemukan angka itu ada di Undang-Undang APBM Dimana subsidi BBM cuma 11 triliun 502 triliun rupiah Cuma 11 triliun Sudah sangat terlalu besar Yang besar adalah subsidi ABG Yaitu sekitar 66 triliun Dan subsidi listrik 55 triliun Jadi BBMnya sendiri cuma 11 triliun 502 triliun rupiah Gak ada 502 triliun 502 triliun rupiah Pembohongan publik Transparan lah Jangan membodohi publik Ya Kebohongan itu Bertupi-tupi Adalah menyeret orang Untuk masuk neraka Ini yang ngedit siapa ya Aduh Kok pas bener gitu ngeditnya Jadi yang bener siapa nih 11 triliun Atau 500 Berapa triliun itu Kata Pak Jokowi tadi ya Oke kita lanjut lagi ke videonya Bensin Pertalite Akan dihapuskan tahun ini Alasannya pertama adalah Karena bensin Pertalite Menghasilkan polusi gas buang Yang sangat tinggi Alasan yang kedua adalah Subsidi semakin membesar Dan alasan yang ketiga adalah Dikarenakan ada peraturan Dari Menteri Likungan Hidup Syarat minimal oktan Adalah 91 Pertalite akan digantikan Dengan nama Pertamax Green Yang oktannya juga 92 Entah bagaimana dengan harganya Apakah masih di bawah Pertamax Atau Sama dengan Pertamax Kita lihat saja nanti ya Pertamax yang akan digantikan Pertamax 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 Semua pembicaranya Dibentuk media Katanya Petralite Mau dihapusin Tidak pernah ada statement gitu Pertamax 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 Tidak ada Yang ngomong siapa Tapi Pertamax Kan tidak pernah ada statement Ya Petralite dihapuskan Tidak pernah ada loh Tetapi efisiensi penggunaan Petralite Harus terjadi Jangan orang mampu beli bensin suci Itu tidak boleh Nah itulah kenapa Kemarin yang namanya Pertamax Tetap ada Ya kan Bahkan Kalau ada Ya masyarakat mampu Yang mau membantu Penekanan polusi udara Seperti di Brazil Ya sekarang sudah ada campuran Apa BBM dengan Bioetanox Ya karena itu bagus Di Brazil itu 67% Ya mobil memakai bioetanox Nah ini Sudah mendengar ya Pernyataan dari Menteri BUMN Itu pernyataan ketika Tahun 2023 Ketika awak media Menanyakan bahwa Katanya Pertalite akan dihapus Tahun 2024 Tapi Jawaban dari Menteri BUMN Katanya Tidak akan dihapus Pertalite Kata siapa Aduh Pak Erick Ini Pak Erick Yang tidak tahu Menahu Atau memang Tidak tahu sama sekali Atau Bapak Tidak pernah diajak rapat Untuk membahas Masalah BBM Nih Pak Bapak Opung Pertalite dihapus Pertamina tahun ini Luhut bocorkan BBM penggantinya Nih Bapak Luhut Yang ngomong Masa iya Menteri BUMN Sendiri tidak tahu Masa iya Lebih kerdas Awak media Dan rakyat Daripada menterinya Selalu bilangnya Tidak tahu Dan tidak akan Tapi Nyatanya Sekarang Pertalite Akan dihapus Ya Pak Erick Salam Akal sehat Ini juga menjadi pertanyaan Buat gue ya Sebenarnya Dia Pura-pura gak tahu Apa memang gak tahu Yang jelas Pura-pura gak tahu Gak mungkin lah Gak ada pembisiknya Ya kan Dan juga berita kan Sudah beredar Gak mungkin juga Beliau gak melihat berita Ayolah C'mon Ya mungkin tahun 2023 ya Dia belum Begitu paham gitu Nanti 2024 ini Dia tahu ada solusinya Gitu ya Nah teman-teman semua Mengenai Pertalite ini Katanya Subsidinya sudah Sangat terlalu besar Gitu ya Yang jadi masalah Begini Kenapa Subsidi itu Ditaruh di Pertamina Sedangkan Pertamina itu kan Untuk umum Jadi siapa saja Boleh dong Untuk membelinya Gitu loh Yang jadi masalah kan itu Jadi akhirnya Subsidi itu Tidak sampai pada tujuan Tidak tepat Sasaran ya kan Kenapa gak langsung saja Dipilih Dan diberikan secara Uang saja gitu loh Cash content gitu Atau gimana Bertahaplah dalam sebulan Untuk membeli BBM tersebut Kan gitu masalahnya Repot juga ya Jelas repot dong Orang tempat umum Semua bisa beli Kalau gitu Oke teman-teman semua Kita pindah ke berita ya Dimana kemarin Rame banget Anak kecil Yang menangis Karena kelaparan Dan ibunya malah justru Membentaknya Ini entah karena Memang ibunya emosional Atau memang Karena memang Gak ada sama sekali Apa yang mau dimakan Gitu loh Tapi memang Kalau kita lihat ya Memang beliau ini Kayaknya seperti Memang benar-benar Tidak punya gitu loh ya Makanya Langsung viral di TikTok Dan Pemerintah tempat Langsung mendatangi Rumah si ibu ini Oke teman-teman semua Tanggapan dari netizen Bagaimana Kita lihat videonya Beras sekarang mahal sekali pak Ya gak tau Tanya yang mau tanya saya Kok marah Saya cuma bilang Beras sekarang mahal sekali Silahkan ditanyakan Ke mahkamah konstitusi Jangan saya yang berkomentar Kalau data beras kita terus Menerus dicabut dari kantor Lama-lama kita bisa makan baju Saya manusia biasa Makan nasi Kalian lihat video tadi Seorang anak Seorang anak yang hidup di keluarga yang Di bawah garis kemiskinan Berteriak-teriak Hanya minta makan Tapi di satu sisi Kita melihat Kasus yang sekarang lagi disidangkan Oknum Ya Menteri Pertanian Dimana Uang-uang tersebut Hasil korupsinya digunakan untuk Perawatan kecantikan anaknya Bayar biduan Beli mobil mewah Dan untuk bikin KP cucunya Kurang ajar Ini pasti banyak yang terkait Termasuk oknum-oknum pejabat Di Kementerian Pertanian Untuk kalian para bajingan Koruptor Ya Penjahat Pengeruk uang rakyat Ingat Rakyat itu Tidak minta kaya Yang penting bisa makan Kalau kalian korupsi Menggunakan uang negara Dan uang rakyat Hanya Menutupi Gaya hidup kalian Bukan menutupi perut kalian Kurang ajar kalian Ya Coba kalian Menata Manajemen keserakahan diri kalian Agar kalian itu Bisa hidup Dan melihat Di bawah kalian masih banyak yang miskin Kalau kalian ingin kaya Jangan jadi pejabat Jadilah pengusaha Dan pemisnis Kalau jadi pejabat Ya Kalian itu adalah Pengabdian kepada negara Jadi para pejabat Atau oknum pejabat Yang Sekarang lagi menjabat Hati-hati Ya Jangan mengikuti Gaya hidup kalian Jangan mengikuti Gaya hidup Istri-istri kalian yang Sosialita Sederhanalah hidup kalian Sebagai pejabat Karena Kasihan rakyat Salam dari UBD Mana main Hidup sederhana Yang hedon dong Inilah pentingnya Penegakan hukum ya Dimana para koruptor itu Harus dimiskinkan Atau justru digantung Dihukum mati Dan itu sudah Dibahas oleh Pak Jokowi juga Beliau mengatakan bahwasannya Penapasan aset ini Untuk segera diadakan Agar membuat Jera Para koruptor Tapi nyatanya Sampai hari ini UU perampasan aset itu Belum juga diteken Jadi belum berjalan Belum bisa dilakukan Dan kita tahu ya Bahwasannya Orang-orang yang koruptor itu Koruptor banyak sekali Tapi tidak sesuai Dengan hukumannya Dihukum hanya Beberapa tahun penjara Sementara ketika dia pulang Dia masih punya rumah mewah Masih punya tanah banyak Masih punya aset-aset yang lain Jadi ya Ya santai aja gitu loh Anggap aja Dia di penjara itu Untuk bekerja gitu kan Pulang hidup Masih mewah Masih kaya raya Akhirnya Kalau kayak gini Masyarakat jadi pesimis Masyarakat jadi mikir Ya juga ya Yang buat undang-undang Kan para pejabat juga Seenak beliau dong Mau buat kayak mana Jadinya seperti itu loh Pesimis kita Berasumsi yang jelek Akhirnya kan Kepada para pejabat Oknum Oknum pejabat Kalau oknum itu sedikit Tapi kalau banyak itu apa gitu loh Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi ke videonya Terakhir saya titip Upayakan maksimal Penyelamatan dan Pengembalian uang negara Sehingga Perampasan aset Jadi penting Untuk kita kalah bersama Kita tahu Kita telah Mendorong Mengajukan Undang-undang perampasan aset Pada DPR Ini saya kasih judul Pencitraan Dan kemunafikan Kenapa saya kasih judul Seperti itu Karena saya melihat bahwa Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi Dalam hal ini Bagaimana Rancangan undang-undang perampasan aset Ditipkan kepada penerusnya Yaitu Prabu Kusubianto Untuk disahkan Saya melihat kelucuan Yang pertama Kelucuan dari sisi Jokowi Dodo-nya sendiri Yang mengatakan bahwa Bula itu sudah ada di Regislatif di DPR Padahal kita tahu Presiden punya hak Prelogatif untuk mengeluarkan perpu Sesuai dengan Amanah di konstitusi kita Undang-undang dasar 45 Pasal 22 Di sana Ini terkorelasi juga Bahwa perpu Kedudukannya sama dengan Undang-undang Seperti di dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Bagaimana dalam Hiraki hukum Indonesia itu Hiraki hukum di negara kita Yang pertama adalah Undang-undang dasar 45 Yang kedua adalah TAP MPR Yang ketiga adalah Undang-undang Atau perpu Artinya Kesetaraan perpu Dengan undang-undang itu Bisa dijadikan Sebuah Langkah untuk Mengesahkan rancangan Undang-undang perampasan aset Kalau memang Presiden Jokowi Konsen di bidang Pemberantasan korupsi itu sendiri Terus yang kedua Teman-teman semuanya Kalau kita lihat Kenapa Dia Membuat sebuah wacana Tentang Pengesahkan Undang-undang perampasan aset Tetapi Kebijakan-kebijakan Di balik itu Malah Tidak pernah Mencerminkan dirinya Sebagai seorang presiden Yang konsen Terhadap Pemberantasan korupsi itu sendiri Yang pertama Bagaimana Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Gara-gara undang-undang itu Maka bisa dijadikan Sebagai landasan Bahwa korupsi Bukan sebagai Extraordinary frame lagi Bukan sebagai Kejahatan luar biasa lagi Pasti banyak orang yang bilang Bahwa Itu kan UDPR Bukan presiden Bahwa undang-undang itu Ada inisiatornya Undang-undang nomor 23 Nomor 1 tahun 2023 Itu inisiatornya Dari pemerintah Artinya dari presiden Jokowi Dan Karena koalisi pemerintah itu Sangat besar Di dalam legislatif Tentu Sangat mudah Untuk mengesahkan Ketika inisiatornya Itu adalah presiden Sehingga loloslah Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tetapi Kenapa Kalau untuk Undang-undang rancangan Perampasan aset ini Rancangan undang-undang perampasan aset ini Sepertinya sulit Karena memang terjadi Kongka lingkong Di antara mereka Mereka seolah-olah Sedang bermain bola Bermain cita Seolah-olah presiden Melempar kepada DPR DPR melempar kembali Dan mengatakan bahwa Itu adalah Tugas dari Korea Korea Itu kata Batu Pancul Artinya disini memang Legislatif Sebagai Pengawas Harusnya menjadi Lembaga Lembaga Perwakilan daripada rakyat Tapi mereka malah berselingkuh Dengan eksekutif Dan eksekutif memanfaatkan itu Maka terjadilah Koalisi besar Yang mereka saling ada Perselingkuhan Dalam ilmu Filsafat hukum ini Tidak ada namanya Epistemic Injustice Apa itu Epistemic Injustice Memahami hukum Bukan hanya Berdasarkan Hal-hal yang bersifat empiris Tapi bersifat aksiologi Epistemic Injustice Ini terdiri dari Tiga Sebuah variable Yaitu Ontologi Epistemologi Aksiologi Dan itu diramu bersama Dalam nilai-nilai Keadilan Saya kasih contoh Bagaimana Epistemic Injustice itu Berlangsung Yang berlaku Saya selalu menggunakan Contoh ini Seperti yang terjadi Ketika kisah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Ketika Nabi Sulaiman Alayhi Salam Masih muda saat itu Ketika ayahnya Masih menjadi raja Ada sebuah kejadian Ketika dua orang ibu Berebut bayi Kalau kita Mempelajari hukum Seperti Alihukum Alihukum Indonesia Tentu akan terjadi Malapetaka Tetapi Nabi Sulaiman Menerapkan ilmu Yang disebut Epistemic Injustice Tentu dalam Pemahaman yang berbeda Tetapi nilai-nilainya Itu Epistemic Injustice Apa itu? Ketika Nabi Sulaiman Melihat barang bukti Dan pernyataan Dari kedua ibu ini Sama-sama kuat Maka disana Bagaimana Nabi Sulaiman Akhirnya Mencabut pedangnya Menaruh bayi itu Di meja Dan dia mengatakan Baiklah kalian Sama-sama kuat Buktinya Saya akan belah Bayi ini Dan akan saya bagikan Nabi Sulaiman Saya bohong Saya bukan ibunya Saya bohong Biarlah bayi itu Kasih kepada Ibu yang satunya Apa yang dilakukan Dari Nabi Sulaiman? Mungkin kalau Alih-alih hukum Indonesia Akan mengambil Bayi itu Dan menyerahkan Kepada Ibu yang tidak berteriak Bohong itu Atau lawan Lawan sengketa Dari ibu yang berteriak Yang mengatakan dirinya bohong Kalau mengikuti Mengikuti hukum empilis Yang biasa ditekan Oleh orang-orang Indonesia Apa yang dilakukan? Justru Nabi Sulaiman Mengambil bayi itu Dan menyerahkan kepada Ibu yang teriak Yang mengatakan Bahwa dia bukan ibunya Dia yang berbohong Dikasih kepada Yang berteriak itu Apa yang terjadi? Kalau kita pikirkan Secara bersama Di sini lah bagaimana Seorang ibu Tidak mungkin akan tega Melihat anaknya Dibelah menjadi dua Secara naluri Maka Dia lebih baik kehilangan Anak itu Bayinya anaknya Daripada anaknya Mati dibelah menjadi dua Teman-teman semuanya Itulah Extremity Injustice Memahami hukum Bukan hanya berdasarkan Kuti-kuti empiris Tetapi bagaimana nilai-nilai Ada nilai-nilai Fersafa disana Ada nilai-nilai kebijaksanaan Disana yang diambil Itulah etika dan moralitas Saya sudah menjelaskan Apa itu Aksiologi Epistemologi Dan ontologi DVD saya yang sebelumnya Bisa dicari teman-teman semuanya Bagaimana hukum di Indonesia Hanya berdasarkan Empiri saja Bukti-bukti Dan fakta-fakta Tanpa menggali secara nilai Bagaimana hukum itu Atau dalam istilah Filsafat hukum itu Namanya cineologi Memahami intelektualitas Dibalik sebuah konsep Atau dibalik sebuah undang-undang Dibalik sebuah pasal Kalau dalam Islam itu Namanya Asbabul Nuzul Kenapa Kenapa tisah ini Atau hadis ini ada Kenapa Suatu hukum itu ada Nilai-nilai di belakangnya Yang muncul itu Yang dipelajari Teman-teman semuanya Kembali kepada tisah Atau kepada masalah Bagaimana Pak Jokowi Dengan rancangan undang-undang Perampasan aset Kalau dia memang Benar-benar fokus Ingin mengesahkan Rancangan undang-undang Perampasan aset Apa susahnya dia Menggerakkan Kualisinya Untuk melakukan Sebuah Kesepakatan Fakta integritasio Kita sahkan rancangan undang Perampasan aset Karena ini memang Sangat diperlukan oleh rakyat Dan ini bisa Membrantas korupsi Dan mengembalikan Harta-harta negara Yang dicolong oleh Para korupter-korupter itu Itu kalau dia memang Fokus dan benar-benar Konsen di bidang Pemberantasan korupsi Tetapi kita lihat teman-teman Hasilnya Hancur lebur Di jaman Jokowi Pemberantasan korupsi KPK Bahkan sekarang menjadi Di bawah kepresidenan Sebagai ASN Itu dengan munculnya Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Bagaimana di jaman SBY Para korupter itu Sangat sulit sekali Untuk mendapatkan remisi Karena adanya Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2012 Tetapi sayang Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2012 Ini tidak berlaku Di jaman Jokowi Padahal di dalam Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2012 Itu sangat jelas Di sana Sangat Sangat untuk Mendapat remisi Para korupter itu Sangat berat Yang pertama adalah Menjadi justice kolaborator Yang kedua Mengembalikan semua kerugian Yang dia korupsi Kerugian negara Terus ditambah lagi jendak Tetapi di jaman Jokowi Pes lapor Para korupter Dengan seenaknya Mendapatkan Pengurangan hukuman Atau remisi itu sendiri Jadi teman-teman Yang lebih ironis lagi Di pasangan Prabowo Gibran Tidak satu katapun Menyinggung tentang Rancangan undang-undang Prapasan aset Tetapi justru Rancangan undang-undang Prapasan aset itu Ada di pasangan 01 Di Pak Anis Baswedan Dan Muayim Niskandar Di misi 8 Nomor 2 Titik 5 Dimana Di sana jelas Dituliskan Bahwa Dengan sungguh-sungguh Akan mengesahkan Rancangan undang-undang Prapasan aset Dan memiskin Para korupter Teman-teman semuanya Sungguh Negeri ini memang penuh Dengan pencitraan Dan kemunafikan Dan itu Ironisnya Masyarakat Banyak yang suka Dengan kecitraan-kecitraan Kepalsuan itu sendiri Salam keadilan Dan akal Apa yang dikatakan Abang ini Benar-benar mantap Menurut gue Ini masuk akal Emang realitanya Seperti itu Teman-teman semua Padahal Seorang presiden itu Bisa saja Dengan mudah Untuk mengesahkan UU Perampasan aset Dengan powernya Dengan kekuatannya Beliau bisa Mengumpulkan Koalisinya Untuk mengesahkan UU Perampasan aset Tapi nyatanya Ya seperti ini Dan kita tahu Dimana pasangan Prabowo Gibran juga Sebagai pelanjutan Dari Pak Jokowi Tidak menyinggung Sama sekali Tentang perampasan aset ini Padahal penting sekali Hukum di Indonesia ini Jika Tegak lurus Ke atas Tegak lurus Ke bawah Pokoknya Setara semuanya Tegak lurus Intinya ya Siapa yang salah Dia yang dihukum Tentu akan aman Jaya Akan tidak ada Koruptor Negara ini Akan kaya raya Tapi nyatanya Masih seperti itu Teman-teman semua Jadi ya sudahlah Kita sebagai rakyat Doakan terus saja Pemerintah Agar menjadi lebih baik Karena memang ya Itu yang bisa kita lakukan Mau apalagi Kita tidak punya Kekuatan yang lebih Oke teman-teman semua Gue rasa cukup Jangan lupa untuk Berikan komentar Kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga Untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Program Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton